Rosti Siman Juntak, ibu dari Brigadir Nofrian Syah Yosotaparat alias Brigadice, sempat mengamuk kepada Brigjen Hendra Kurniawan karena perihal CCTV. Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat bersaksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Kuat Maruf dan Brigkari Kirizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 2 November. Rosti menceritakan Hendra kala itu datang ke rumah duka di Jambi dua hari selesai kejadian penembakan. Ia mengungkapkan Brigjen Hendra dan rombongan datang untuk memberikan penjelasan penyebab kematian Brigadice. Rosti kala itu sempat ngamuk dan memarahi Brigjen Hendra perkara CCTV. Pasalnya pihak keluarga dipersulit dengan cara harus datang ke Jakarta apabila ingin melihat rekaman CCTV secara langsung. Rosti mengungkapkan kehancuran hatinya melihat sang anak dibunuh tanpa diberitahu penyebabnya oleh atasan maupun rombongan. Kemarahan Rosti pun semakin bertambah lantaran sebagai ibu, dirinya tak diberitahu langsung terkait peristiwa meninggalnya Brigadice. Ia dan keluarga sempat berusaha mencari tahu penyebab anaknya meninggal dunia dengan menghubungi keluarga Ferrisambo. Namun nomor yang digunakan untuk menghubungi pihak yang berada di rumah Ferrisambo langsung diblokir. Rosti pun kembali meresak agar Hendra dan rombongan menunjukkan bukti CCTV kematian anaknya. Bahkan Rosti melihat para anggota polisi berkeringat. Rosti mengungkapkan pihak kepolisian yang datang ke rumahnya merasa dipojokkan olehnya. Bahkan rombongan tampak berkeringat dan grogi saat dicecar pertanyaan oleh Rosti. Yang kemudian menunjukkan komunikasi terakhir dengan Brigadir J kepada rombongan. Namun pada 11 Juli malam, HP anaknya diretas dan disusul handphone milik anggota keluarga yang lainnya. Diketahui terdakwa Riki Rizal dan Kuatma'ruf menjalani sidang lanjutan kasus penggunaan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 2 November. Sidang pemeriksaan saksi atas terdakwa Riki Rizal dan Kuatma'ruf dihadiri 12 orang saksi. Termasuk keluarga mendiang Nofian Syah Yoso Otaparat alias Priirije dan juga kuasa hukumnya. Terima kasih telah menonton!